Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ardini Hendiani. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai European Universities dari buku 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World. Pada presentasi kali ini akan fokus mengenai universitas dan pendidikan tinggi di benua Eropa secara spesifik. Seperti yang kita ketahui, Islam ini memiliki pengaruh yang kuat di Eropa. Islam ini telah berada di tanah Eropa sejak abad ke-8. Pada masa kekuasaan Andalusia di Spanyol pada tahun 711 hingga 1492. Kemudian sebagian besar wilayah Eropa Timur di kerajaan Otoma sejak abad ke-14 dan abad ke-15. Kemudian Islam ini merupakan agama yang memprioritaskan dan mementingkan ilmu sains dan pendidikan. Lembaga pendidikan tinggi pertama di dunia itu merupakan didirikan oleh umat muslim di masa kekuasaan Islam. yaitu Universitas Kurein di Moroko yang kemudian memberi contoh untuk universitas di Eropa di masa depan. Universitas dan kampus tertua di Eropa mulai bermunculan pada abad ke-12 di mana pertama muncul di Itulatali Selatan kemudian menjembar hingga ke Inggris. Nah pada awal mula perkembangannya pendidikan tinggi di Eropa banyak dari universitas-universitas tertua di dunia muncul di Eropa pada abad pertengahan. Saat itu Eropa itu didominasi oleh struktur aristokratis, feodal dan berdasarkan dogma agama di mana pendidikan di Eropa itu eksklusif di kalangan pendeta-pendeta gereja saja dan pemikiran berdasarkan sains dan rasional itu tidak didukung, bahkan dikecam. Contohnya itu Galileo Galilei yang mendukung teori heliocentris di mana matahari itu pusat tata surya itu kemudian dihukum oleh petinggi-petinggi gereja dan akhirnya diasingkan hingga kematiannya. Kemudian kondisi saat itu sangat kontras dengan sistem ilmu pengetahuan dan pendidikan ilmuwan-ilmuwan muslim di mana pemikiran yang berdasarkan fakta-fakta sains sangat didukung oleh ilmuwan muslim. Bahkan dari tulisan-tulisan ilmuwan muslim menguktikan bahwa ilmu agama dan ilmu pengetahuan tidak harus saling konflik, bahkan saling berkolerasi. Nah, kemudian ada arsif-arsif ilmu pengetahuan penting yang ada di Eropa. Sejak abad ke-9 dan abad ke-10 cendikiawan Islam di Bagdad, Cairo, dan Andalusia telah menemukan tulisan-tulisan dari filosofis, ilmiah, dan medis yang penting dari Yunani dan Romawi kuno seperti karya-karya Aristoteles, Plato, Archimedes, dan lain-lain. Kemudian, karya-karya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Atas dasar terjemahan-terjemahan ini, para filsuf Islam terkemuka kemudian mengambangkan ilmu pengetahuan ini secara lebih dalam. Semua teks ini berada ruas di dunia keilmuwan Islam, tetapi minim dikenal di Eropa Barat untuk waktu yang sangat lama. Kemudian, setelah Spanyol yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Islam dikuasai oleh umat Kristen, Archip-Archip ini mulai menyebar lebih luas di Eropa. Nah, itu salah satu pusatnya itu kota Toledo. Awal mula berkembangnya pendidikan tinggi di Eropa kuno itu adalah pada abad ke-12, di saat tulisan-tulisan ilmuwan Muslim dari 500 tahun terakhir diterjemahkan, di mana itu pusatnya adalah Toledo, Spanyol. Toledo ini merupakan bagian dari kekuasaan Andalusia, di mana banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim serta arsip-arsip pendidikan itu ada di situ. Nah, awal mula reinesens juga yang diperkirakan berasal dari Itali, namun sebenarnya terdapat fondasi-fondasi awalnya itu berasal dari Toledo. Nah, kemudian tokoh yang Muslim yang berperan penting itu salah satunya itu ada Ibnu Rusyid. Di saat ilmu pengetahuan ini eksklusif untuk petinggi-petinggi agama Kristen, Ibnu Rusyid atau Aferus itu adalah salah satu ilmuwan Muslim yang memicu revolusi pendidikan di Eropa. Di barat, Ibnu Rusyid ini dikenal karena komentarnya yang luas tentang karya-karya Aristoteles. Banyak diantaranya yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin atau dan Ibrani. Komentar komentar Ibnu Rusyid atau Aferus ini menjadi sumber pembahasan di universitas di Eropa kuno, karena dianggap sebagai interpretasi dari tulisan Aristoteles yang terbaik. Terjemahan dari karyanya itu membangkitkan kembali minat Eropa Barat pada Aristoteles dan pemikiran filsuf Yunani. Bidang studi yang telah ditinggalkan secara luas setelah jatuhnya ke Kaisaran Romawi. Perkembangan metode pengajaran akademik di abad pertengahan Eropa sangat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan ilmuwan dan pemikir Islam lainnya. Nah ini kemudian contoh dari ilmuwan dan tokoh-tokoh muslim yang memiliki pengaruh di Eropa, seperti Ibnu Sina yang bidangnya filsafat dan kedokteran, Ibnu Holden yang bidangnya historiografi, sosiologi, dan ekonomi, dan juga Al-Khawarizmi yang bidangnya matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Kemudian ada peran masjid dan madrasah terhadap perkembangan pendidikan tinggi di Eropa dan pendidikan tinggi secara umum. Nah di zaman abad pertengahan ini, dalam budaya Islam, pendidikan tinggi bersama dengan ilmu agama dan sasra dipraktikan di masjid, atau terkadang di rumah mudaris atau profesor sesuai dengan tradisi abad pertengahan. Mulai dari abad ke-9, madrasah yang terpisah mulai didirikan di sebelah masjid. Nah kata masjid ini tuh memiliki arti pengumpul. Di Eropa, kata latin universitatis digunakan sebagai padanan dengan kata masjid. Universitas kemudian dibagi menjadi kuliah atau fakultas. Dan setiap kuliah menawarkan pendidikan dalam bidang ilmu yang berbeda-beda. Madrasah terdiri dari ruang kuliah, ruang konfensi dan kelas, kantor, dan penginapan untuk para profesor. Masjid, perpustakaan, rumah sakit, asrama, dan lain-lain. Madrasah ini bukan milik negara. Mereka didirikan dan dikelola melalui wakaf atau yayasan. Nah pemerintah ini tidak dapat mengganggu kegiatan madrasah, sehingga dapat memberikan peluang otonomi ilmiah atau intelektual di dunia muslim, sehingga jauh berkembang lebih pesat. Kemudian ini merupakan universitas-universitas yang pertama di Eropa. Nah yang pertama itu universitas yang pertama yang diketahui di Eropa adalah University of Bologna di Itali, yang didirikan pada tahun 1088. Kemudian pada tahun 1150 ada Universitas Paris, yang kemudian mengganti nama menjadi Sorbonne. Pada saat itu kegiatan pembelajaran dilakukan di lapangan umum dan juga ditumpukan cerami di musim dingin. Kemudian universitas ini akhirnya memiliki gedung pertama pada tahun 1215. Kemudian di Inggris itu ada University of Oxford dan juga sebenarnya Cambridge. Nah University of Oxford sama Cambridge ini itu didirikan oleh mahasiswa Inggris yang dikeluarkan dari Universitas Paris. Kemudian ada Muslim Influence di pendidikan tinggi di Eropa. Nah efek dari universitas yang didirikan oleh umat muslim ini masih dapat dirasakan di Eropa saat ini. Terutama pada penilaian akademik, cara berpakaian, nama, dan terutama pada arsitektur bangunan mereka. Seperti di contoh itu ada arsitektur madrasah dua di Turkistan yang terdiri dari bangunan batu berlantai dua yang menggelilingi halaman dan taman dengan kolam di halaman. Lantai dasar madrasah memiliki ruang-ruang kuliah, ruang untuk administrasi dan instruktur, ruang makan dan masjid. Sedangkan di lantai atas memiliki asrama para siswa. Gaya arsitektur ini juga dapat dilihat di Universitas-Universitas Eropa kuno. Salah satunya itu di Oxford University. Sedemikian rupa, namun bedanya itu masjid yang terletak di pintu masuk ini digantikan oleh sebuah kapel. Kemudian contoh berikutnya itu ada topi yang dikerenakan di Universitas-Universitas. Seperti yang kita lihat di prosesi wisuda, itu merupakan terinspirasi dari taylasan. Sejenis topi yang dipakai oleh para sarjana muslim pada saat itu. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.